Intro Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali pagi ini boleh menjumpai Bapak Ibu dan Segenap Jemaat Tuhan Dalam Renungan Harianto Raja edisi Rabu 9 Februari 2022 Doa dan harapan saya Segenap Jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik Penuh damai sejahtera dan limpa dengan sukacita di dalam Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa kita berdoa Ya Allah Bapak kami yang penuh kasih Allah yang terus menyatakan pemeliharaan dan cinta kasih yang tak terhingga dalam kehidupan kami Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Atas penyertaanmu sepanjang malam Tuhan mengizinkan kami mengeserahatkan tubuh kami Dan pagi ini kami boleh menikmati hari yang baru hari karunia Tuhan Belandasi seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan Kami rindu tuntunan Tuhan Oleh karena itu kami mau membaca dan merenungkan firmanmu Tuntun kami untuk mengerti, memahami, terlebih siap dan sedia untuk taat dan setia melakukan setiap kebenaran firmanmu Bapak di surga berfirmanlah kepada kami Kami siap mendengarkan engkau Dalam pengampunan Yesus Kristus kami datang kepada Bapak di surga Haleluya Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 hingga 32 Dibawah judul Lewi Pemungut Jukai mengikuti Yesus Kemudian ketika Yesus pergi keluar Ia melihat seorang pemungut Jukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah Jukai Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut dia Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya Dan sejumlah besar pemungut Jukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut Jukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya Bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat Amin firman Tuhan Tema renungan kita pada pagi hari ini Yaitu Ikutlah Aku Baktuyan Nalan Basatoraya di Kua Bokadai Undiko Urunduna Sudaraku yang kekasih dalam Tuhan Seorang guru bertanya kepada muridnya Jika kalian sedang bermain bola lalu ada orang yang tidak kalian kenal Mengajak kalian mengikutinya Apa yang akan kalian lakukan? Seorang murid menjawab Tentu kami tidak mau Karena kami tidak mengenalnya Yang lain menjawab Kami kan sedang asik bermain bola Tentu kami tidak mengikutinya Lalu sang guru kembali bertanya Lalu bagaimana jika dia yang memanggil kalian itu adalah Tuhan Apakah kalian akan menolak juga? Murid-murid terdiam Dan tak bisa menjawab Sudaraku dalam pembacaan kita pada pagi hari ini Lewi Seorang pemungut cukai sedang bekerja di rumah cukai Dia sangat sibuk menghitung uang yang dibayarkan oleh orang-orang Namun Dalam bacaan kita dinyatakan bahwa seketika juga ia Meninggalkan pekerjaannya Ketika Tuhan Yesus memanggil dan mengajaknya untuk mengikutinya Ini suatu bentuk ketaatan mutlak Yang ditunjukkan oleh Lewi si pemungut cukai Ia punya pekerjaan Tetapi pekerjaannya itu baginya tidak jauh lebih penting Daripada ajakan Tuhan Tuhan Yesus punya otoritas Untuk mengajak siapapun termasuk seorang berdosa Yang bertugas sebagai pemungut cukai seperti Lewi Sekalipun mungkin orang lain tidak senang Terlebih ketika Yesus makan bersama dengan mereka di rumah Lewi Tetapi sekali lagi Tuhan punya otoritas Untuk mengajak siapapun untuk mengikutnya Karena dia datang untuk memanggil orang berdosa Agar mereka bertobat Dalam ayat yang ke-32 bacaan kita tadi Sudaraku yang terkasih Dalam keberdosaan kita Tuhan memanggil kita seperti Lewi Ia tidak peduli siapa kita Apalah terbelakang kita Bagaimana kehidupan kita Ia tidak peduli dosa apa yang telah kita lakukan Tetapi ia mau Kita datang kepadanya Pertanyaannya adalah Bagaimana respon kita Apakah kita akan bergegas Meninggalkan dosa yang membelenggu kita Dan mengikut Tuhan Atau justru tetap asyik dengan dosa Sudaraku Mari memilih Ikutlah Tuhan Amin Mari kita berdoa Yalah Bapak kami dalam kerajaan surga Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami Kami boleh duduk dalam saat geduh Mendengarkan firmanmu Terima kasih Untuk firmanmu yang telah Tuhan nyatakan bagi kami pagi ini Tuntun dan tolong kami Tuhan Supaya kami bisa Seperti Lewi Yang telah mengambil keputusan terbaik dalam hidupnya Ia menerima panggilan Tuhan Dan meninggalkan dosanya Dan hidup dalam pertobatan Serta mengikut dan mengiring Yesus Di sepanjang hidupnya Bapak di surga Biarlah komitmen yang samapun Kami pilih untuk hari ini Bahkan seterusnya Sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan Kami rindu untuk mengikut Engkau Untuk mengiring Engkau Dalam kehidupan ini Mohon tuntunanmu Tuhan di sepanjang hari ini Biarlah semua pekerjaan, pelayanan, tugas tanggung jawab Yang Tuhan percayakan kepada kami Boleh kami jalankan Kami kerjakan dengan penuh sukacita Dengan ketekunan Dan dalam perkenan Tuhan Kami semua jemaat Tuhan Dalam segala bentuk pekerjaan Mari Tuhan topang Bahkan jika ada jemaat Tuhan Yang mungkin dalam kelemahan tubuh Tuhan kasihani Tuhan sembuhkanlah mereka Jika ada jemaat Tuhan yang bergumul Karena berbagai-bagai rupa Pergumulan kehidupan dalam dunia ini Tuhan kasihani Tuntun, topang dan berikanlah jalan keluar Jika ada secara-secara kami Tuntunan dan pertolongan Tuhan Bapak di surga Ini kami Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Bahkan di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih percayakan Kami rindu untuk mengiring engkau senantiasa Ampunkan dosa kami Tuntun kami Dalam nama Yesus Kami berdoa kepada Bapak di surga Haleluya Amin Demikian renungan harian untuk hari ini Selamat beraktifitas sederaku Kiranya damai sejahtera Allah Berserta kita senantiasa Tuhan Yesus memberkati Shalom Kami berdoa kepada Bapak di surga